Biasanya aku rebus dua kali air rebusan ya, minim Nah ini dagingnya sekitar 1 kilo pun ya Ada bala bantuan dong dari Mami Jason Banyak nih guys Tiup, tiup, asya, tiup Ini udah lembut ya Hai bun, balik lagi nih Mama Hasya bertugas lagi di dapur guys Buat kamu yang udah sering nonton dan belum subscribe, please banget ya guys Tunggu di subscribe dulu dan pasti nyalain lonceng notifikasi Biar temen-temen tau kalau Mama Hasya upload video Nah guys, sorry banget ini udah lama aku gak bikin video masak Mungkin sekitar 2 mingguan Karena kemarin bener-bener sibuk banget Terus juga ada, apa, kalian tau ya aku lagi bantuin temenku Untuk settle setelah dia kehilangan suaminya gitu Untuk dia bisa memulai kehidupan lagi disini Dan juga kebetulan minggu ini dia memang lagi nginep juga di rumahku Dari hari, kemarin dari Selasa malam Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 5 hari Jadi satu anaknya disini dan dia lagi pergi dulu Untuk urusin urusan lain tentang masalah bisnis suaminya Nah, dan sambil nungguin dia pulang, Gun, ya aku tuh mau masak makanan yang enak banget Jadi kemarin aku nemu Ini udah aku bekuin ya guys, karena ini aku belinya 2 hari yang lalu Coba dong kalian lihat ya, apa ini Buntut sapi, Gun Jadi kita bakalan masak soft buntut Dan pertama karena ini buntut sapinya masih frozen Jadi bakalan kita siram atau kita cuci dengan air panas ya guys Karena pertama-tama yang paling penting itu sambil kita menyiapkan bumbunya Si buntut sapinya udah ready dulu Dan karena aku mantan vegetarian Jadi aku kalau makan daging-dagingan atau masak daging-dagingan tuh gak suka yang ada bau amis-amisnya So ini buntut sapinya kita siram dulu dengan Jadi aku deketin ya Gun, kan? Dengan air panas di keran Jadi keran aku ini air yang bisa panas dingin gitu Ini katanya bagusnya tuh kalau kita ini air Airnya air gitu Kita misalkan daging yang habis beku itu Jangan langsung pakai air yang panas banget guys Gitu Tapi nanti ini kita rebus Biasanya aku rebus 2 kali air rebusan ya minimal Biar Kaldunya gak butek banget Gun Aku gak suka kaldu yang butek Tambah juga ini aku punya jagung Ini aku nanti mau kukus jagungnya Terus aku mau bikin terong belado juga Buat pak suami Terong belado sama telur dadar lah Kita giniin Nah ini aku udah punya nanti kita pakai wortel aja Dan bumbunya ini bakalan terong belado tomat ya Biasa Terus ini ada bawang putih Sama bawang bombay sama rempah-rempahnya Nanti aku keluarin Gun Oke Gun Sekarang aku mau pakai Si wolf double handle ini ya Untuk masak supnya So pertama Kita masukin Semua dagingnya ini Kita rebus 2 kali Nah ini dagingnya sekitar 1 kilo Gun ya Daging tuh Buntutnya bukan daging Gak ada buntut ya Gak ada buntut Nah ini Kita masukin air yang sudah mendidih Air yang sudah mendidih Kita rebus sekitar 5 menit-5 menit atau 10 menit-10 menit So here Eh here betul Kebawaan ngomong bahasa Belanda guys Here here Ini kita tutup Pakai penutup pancinya Dimana tah kau penutup panci Staincukware Kenapa sih Gun aku tuh suka banget Sama si panci double handle Staincukware ini Karena tuh dia woknya bener-bener dalem ya Jadi bukan cuma bisa dipakai gongseng-gongseng Ini tuh bisa aku masak untuk rendang, semur, sup ya Soto Itu tuh muat guys Karena memang dia bener-bener dalem nih ya Terus kita segini dalemnya Jadi untuk ukuran masak aku Dia pas banget Dan pastinya anti lengket Jadi kalo temen-temen masak rendang itu tuh Rendangnya gak nempel-nempel gitu loh Bun ya Karena dia pake granit Jerman Dan juga dia mudah dibersihkan Terus ukurannya lumayan besar Bisa buat dipake jualan Untuk skala jualan perumahan gitu Bun Dan sekarang kita siapin dulu bumbunya ya Bun Bumbunya Yang kita pake Ini aku mau giling aja Pertama aku mau giling Kalo misalnya kita masih Bersih nih segininya Choppernya Kita bisa giling yang paling pertama kemiri Tapi sebenernya kemiri ini Gak aku pake untuk Soap Buntunya guys Karena kemiri ini aku pakenya buat Bikin si tarong belado Ya tapi kemiri harus digiling paling pertama Dan seperti biasa Aku gilingin juga pake si Chopper mitochiba CH200 Yang pisaunya Mata pisaunya bener-bener super tajam Dan ukurannya juga pas Ada 700 ml Yang ini yang kecil Kalo mau masak lebih besar lagi Ada yang 2 liter Oke Sekarang kita sisihkan dulu Untuk kemirinya Terus setelah ini Bawang putih Bawang bombay Bawang merah ya bun Liat ya Kemiri aja bisa sampe Sehalus ini guys Tuh Waw Keren banget ini Ya Aku lagi mau kupas balang Karena kita perlu giling juga Si bawangnya Bawang bombay sama bawang putih Disitu terakhir kita giling tomat Tapi tomat juga nanti ada yang kita iris Ini kebetulan Hasha lagi main ya guys Sama anak petang Jadi aku bisa masak Dengan tenang Ada yang wirawiri disini Nah ini aku pake Sebenernya tuh kayak Bawang bombaynya 2 ya Terus Bawang putihnya Satu Bawang bol Satu bulat gitu Apa sih namanya bun Nah btw ini udah melepuh-lepuh Ini bisa kita Kecilin apinya ya Kita kecilin Sambil kita masak lagi Air panasnya di panci Eh di panci Sambil kita masak lagi Air panasnya di Waterpuffer Di Teko listrik Sekarang ini kita buang Air yang pertama Kita tambahin lagi ya Air kebusan yang kedua Terus Sekali lagi Ini selera ya bun Kalo gak mau dibuang Gitu ya Air kaldunya Sayang saya Masya justru itu Kaldunya loh Gizinya gitu Ya gak apa-apa bun Kan Kalo masak itu Kan selera Basing-basing ya Cuma kalau saya Tidak bisa Kalo Rasanya masih Bau manehna Banget gitu bun Kalo masak Sundanya Itu bau manehna Bau Bau hewannya Gitu Nah Aku sambil Potongin bawang Mudah-mudahan Kita bisa masak Selesaiannya On time Oke Terus ini bau merahnya Dia tuh gak aku giling ya guys Tapi aku Iris tipis-tipis Nanti aku goreng Biar harum jadinya Di shop bulutnya Dan disini Kita bakalan Gini lagi Pakai si mito juga CH200 Nah ini udah Terus sekarang Kita pisahin lagi Beru di sini Kita giling Tomat ya Untuk si orang beladoknya lucu banget gak sih bun sutil-sutilannya ini sutil kecil ini juga dari stain cookware ya guys jadi itu ada aksesorisnya lucu-lucu banget ini banget ini udah sekarang kita tomatnya satu setengah ya bun jadi aku punya tomat tiga biji yang satu setengah aku nanti bakalan iris-iris dipakein untuk sok buntuk satu setengah ini aku giling buat si terang beladok oh ya aku tambahin cabai tambahin satu biji biar ada pedes-pedesnya karena papa hasya tuh kayak agak sotoy gitu loh bun aku kasih terang asam manis dia gak suka guys katanya aku supaya terong beladok padahal terong beladoknya tuh cabainya cuma satu biji ya bun kalau lebih dari satu biji dia cukupkan guys ya dia gak kuat pedes eh aku tambahin dulu cabai kasih ya cabai saya ada disini guys cabainya tuh cabai aku nilai cabai cabai beku cabai frozen nah nih buat papa hasya cabainya satu biji begini aja ya bun tambahin sini ini buninya apa cabainya apa cabainya aku tambahin jadi dua jadi aku masih ada sisa tomat lain kalau misalkan tipe tuh ekstra buah sisuk kalau kayaknya nanti gak jadi bikin telur dadar tapi telur yang direbus dibikin telur dadar ini kita mau buang kerebusan yang kedua terus habis itu kita rebus ke yang air kaldu nya terakhir ya guys tapi udah bisa kita campur sama bumbu-bumbu ini bismillah kita buang dulu airnya lihat gak sih di kamera ini si buntutnya aku mau pisahin dulu soalnya takut jatuh dan ininya mau aku lap dulu si penggorengan penggorengan itu woknya karena ada serat-serat dagingnya pada disitu guys by the way ya kalian kalau punya juga produk-produk stain cookware ini gak boleh lagi panas-panas dicuci ya bun jadi kalau kalian mau lap lap aja pakai tisu dapur kayak gini atau harus nunggu dingin dulu minimal 10-15 menit baru boleh dicuci agak yang dingin biar lapisannya granitnya makin awet gitu beres oke terus sekarang kita balikin bun khasnya aman ya bun sekarang kita lanjut fokus lagi masak bun karena papaku tadi udah selesai kerja nah sekarang kita masukin minyak terus aku mau goreng pertama kali si bawang merah ya bawang merah biar dia sampai harum dulu bawang merahnya terus aku juga masukin aneis atau kembang lawang terus aku pakai sedikit ketumbar kapulaga bubuk sama bubuk ini bun apa namanya kepala ya ambil kita bisa juga masak telur guys karena aku mau goreng telur eh goreng telur mau bikin telur beladur pakai terong kan jadi gak usah cepat-cepat telur atau bener-bener lah ya bun ya biar simple aja masaknya nah sekarang airnya juga harus ditambahin nanti kalau bawangnya udah matang kita ambil lagi kita sisihkan karena ini untuk terakhir gitu supnya udah siap aku harus taruh timer karena papa hasya kalau telur rebus itu dia gak suka yang sampai apa namanya kuningnya ada warna hijau lingkaran hijau bismillahirrahmanirrahim ya bawangnya udah kecoklatan dan harum kita ambil ya bun sama sati-ati mama hasya minyak ketanas ya bun kenang bun udah oke sekarang kita tambah minyak terus kita tumis bun per bawang putih sama bawang-bawang bayak kita tambahkan banyak bawang putih terus kembang lawang tumbar kapulaga sama bubuk kepala nah ini udah kalau udah harum gini bisa juga kita masukin mulai masukin si buntutnya lagi ya bun sekarang kita masukin air panas mantap mantap apa sih merusak video ada yang keharuman ya dari luar ya bikin lapar ya tunggu ya halo sayang bentar pintunya aku bukain dari sini tuh lihat deh ini kamera ada di tengah-tengah ya kan nih kita bukain pintu dari sini dia gak bisa buka jason nafsu makan bikin nafsu makan ya di sini perbaikan gizi 2 bulan gak makan enak sekarang jadi makan enak terus iya hei tuh ada abang ada bala bantuan dong dari mami jason lihat dong tuh kata dia kasihan suamiku kenapa kasih telur terus sama mami binti habis bingung vegetarian kan dia gak makan yang enak-enak kayak gini yang di rumah terus makan enak yang kerja keras cuman ya kan di telur ya kan sama terong nih tuh lihat bun sayang terongnya udah layu juga lihat tuh buan biasa ya makin rempong banyak anak itu bun ya jadi barusan sitra baru dibantuin potongin wortel hei udah anaknya yang kecil pas itu mama mama gitu kan apa ya kita saling mengerti aja sama-sama mama ya bun ini aku lagi ngupasin telur karena abis ini aku mau masak si terong beladonya tapi aku fokus di resep sop buntut aja ya bun ya terus sop buntutnya udah mendidih-didih udah aku diemin sebenernya ada yang bilang kan pake pake rumus 5, 30, 7 gitu kan tapi aku tuh kayak kurang percaya sama rumus itu bun soalnya ada kalau sop buntut tetep harus memang agak lama gitu gini ini biar dia bener-bener tempat air rendangan juga kan biar bumbunya meresap gitu kan ambil empuk gitu ini telurnya pas banget guys jadi enggak masih agak lembek ya jadi enggak terlalu dalamnya enggak terlalu mata aku mau lanjut ini kita tinggal ngempukin dagingnya aja ya terus sambil kita melatih otot belah jagung dong bun liat bun penuh perjuangan penuh perjuangan nah sekarang aku mau apa bikin bumbu bladu bumbu bladu cabainya satu biji cekucit yaudah cabai dua dia cekukan jangan bunuh suami dengan gaya hidup cabainya luar biasa kamu bang ngeri iya aku lebih banyak aku masukkan kamu aja udah bunuh aku kemarin maranjau soalnya aku kasih nasi goreng ada cabai rawit potong ya dia makan potong bulet-bulet dia kemakan soalnya cabai rawit itu bareng sama lenca kan juga hijau bentuknya sama jadi gak tau udah malam-malam lagi jam 12 malam dia datang ke laporan jam 12 malam yaudah nih aku punya nasi goreng teri pake cabai eh dia makan cabainya aduh kacau tapi rawit lagi iya bisa nanti kita siram aja sih disini nah kita bumbuin pake daun jeruk ya jangan salah kalo ini tinggal nunggu empuk liat tuh kaldunya udah wuuu luar biasa wangi banget ya bikin mapar menggoda selera nah kita pakein mortal mortal udah dipotong-potong sama chef citra ini udah 4 nih coast chef bukan chef asli nah ini kita didihin dulu airnya biar cepet oke bun kita hampir selesai masaknya ya jadi ini tinggal si jagung ya tuh jagung kukus nah ini yang terong belado sama telurnya telurnya disiram aja nanti sama bumbu beladonya dan ini wuuu udah lekoh banget guys sekarang aku lagi siapin nasi sama mau beresin meja kanan itu mana itu ada apa itu pempes pempes oke kita mau makan di meja ini kayaknya ya biar muat ini laptop masih buka iya orangnya banyak nih Aisyah jam siapa itu gak tau gak dia kayaknya nih dia 111 oh oh mau buka kamu punya jam ya oke bun udah mateng bun sekarang tinggal kita masukin ya bun ya si portalnya guys nah ini portal paling terakhir cukup 3 menit aja terus juga ini ada si bawang merah goreng bawang goreng terus juga ada bawang eh bawang daun bawang dan daun seledri ya bun ini udah enak banget nih guys nah ini kalo misalnya ya dia belum terlalu empuk gak apa-apa ya bun masih kita bisa nyalain api kecil sambil kita udah bisa makan yang kecil-kecilnya nih ya karena yang gidenya biasanya dia agak memang butuh waktu lebih lama oke bun udah nih ya kita nih ada jagung gak ada ini nih telur biar gak bisulan nah ini bun oh ya ya mau ini sup supi supi bismillahirrahmanirrahim awas panas panas baby baby kamu duduk sini baby sama om denis tuh yaya mau pake nasi yaya 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 tiup tiup asya tiup tiup ini sayang ini ayo asya makan jagung oh tuh papa juga tuh makan jagung tuh papa ayo asya saya suka jagung ya gimana mantep banget kikilnya lembut sayurnya pas enak kriw kriw Sayurnya gak kembaikan ya Sayurannya ya Enak banget Terus aku campur semua telur balado Perbaikan gizi Berbaikan gizi Dua bulan Apa Gak makan Gak tidur nyenyak Sekarang makan Semoga aja Berat timbangannya naik Ya udah kurus banget kamu ya Kurus banget aku Si Hasha nanti ya bun Makannya dia lagi makan jagung tuh Sama si Jason tuh Mana nih Ini kena Kenapa sinar matahari dari belakang Lihat kamu makan apa Jagung Jason makan apa Mais ya Jagung ya Enak Iya Kus dong Asya kus Sama-sama nih anaknya Dagingnya Ini udah lembut ya Lekor Enak Aku kira masih keras Ternyata bener Udah empuk Enak Kayak aku bilang Kambil lagi ya Banyak ya I'm happy lagi Ya Ya Aku ambil sambalnya ini ya Jadi tepas Empuk banget Pas ya Jadi Makanya aku nampil lagi Nah Set Tidak Tidak Fletat dan buat kami, saya sudah berubah itu sebabnya saya bisa berkata kepada Anda saya akan mencoba melindungi keluarga saya karena dia membuat makanan kan, 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 kan kan, kan buat orang tuanya aku bilang, ya, apa apa, sedikit ya, encik, mau bilang, nah, encik encik, 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 encik encik, 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 encik encik, encik, encik encik, encik, encik encik, encik, encik hmmmm uh, saya juga suka hmmmm, Jason juga suka ya, hmmmm coba gigitin nih, enak deh hmmmm hmmmm hmmmm, leker kan, hmmmm dia makan buntutnya hmmmm waduh, waduh, waduh saya kok makan buntutnya loh asya apa, apa, kaldunya tuh ya hmmmm, hmmmm hmmmm, kaldunya enak ya tuh, si Asya makan buntutnya coba Asya lagi udah, mau dimana, mau dimana makannya mau dimana ya, mau dimana di tafel, coba di tafel, ya rumah udah rapi tinggal masak nasi buat besok sarapan dan JJ baru makan sopnya enak gak suka kamu dia tiga kali nambah ya tadi kamu tiga kali loh ya, apa yang paling enak oke bun, sekian dulu vlognya mau lagi, empat kali nambah say say, anakmu empat kali nambah supnya minta lagi ke empat kali say dari tadi kita makan ya gak mau kan dia empat kali nambah oke, tunggu ya nanti lagi makan juga aku juga lagi makan mau sambil ini nasi iya mau lagi oke oke bun berarti senagih itu ya sup mama Asya enak banget ya iya enak banget iya oke iya iya i see you guys in my next video ya bye bye assalamualaikum